Bamsud ini katanya gosipnya dulu, jadi Ketua MPR itu adalah barter dari beliau mau mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah apakah betul atau tidak? Kalau melihat DNA tadi Golkar, memang di ruling parti itu kan DNA-nya adalah partai pemerintah. Memang tidak pernah mengambil rute menjadi partai oposisi. Pernah sebentar. Tapi itu pun gagal. Kalau misalnya Bamsud memang Ketua Umum, jangan-jangan beliau tidak lagi khawatir. Berarti harus direncanakan munasluk dulu. Tapi di jawab gue benar tidak sebenarnya itu barter antara Ketum dan Ketua MPR. Enggak dong. Karena yang memilih jadi Ketua MPR adalah seluruh partai. Ketika sekarang Ketua Umum Golkar tidak bisa menjadi capres, calonnya adalah Mas Bamsud yang akan kemudian dikondisikan dengan munasluk untuk menjadi Ketum Golkar. Karena kan syaratnya kemarin itu sebagai Ketum Golkar harus menjadi capres ya. Seperti itu. Munasluk itu ada mekanismenya harus didukung dari dua per tiga daerah. Nah sekarang belum ada hilalnya. Itu sudah pernah dilakukan dan sudah pernah terjadi dong. Berarti bisa dikondisikan. Itu sangat bisa. Apalagi terjadi di Golkar. Makin aja begini. Saya kalau membawakan Bamsud apalagi lihat Instagramnya ya. Sultan-Sultan gitu ya? Iya, Sultan-Sultan. Itu masih nggak bisa jadi Ketua Umum. Berarti Erlanggan kaya banget. Lebih kaya. Bener, bener gak? Lebih kaya deh. Lebih kaya. Oke, baik. Terima kasih. Tiba-tiba yang lain nggak kita benerin ya.